Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel youtube saya Indah Permatasari Untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya Dan untuk teman-teman yang baru hadir, selamat datang, semoga kita bisa bersilah turahmi kembali, amin Hari ini saya mau rintur ruang tamu saya, namun sebelumnya saya perlihatkan fasad teras saya Di teras ini saya taruh 2 kursi tamu dan gebyokan dan banyak tanaman, agar terlihat asri Untuk lukisan ini saya belinya di kota Palembang, nama tokonya saya lupa toko apa Dan untuk loncengnya, saya beli di kota Jogja, nama tokonya yaitu Mirota Batik Kita masuk ke dalam ruang tamu saya yang sederhana Di dalam rumah saya, saya gunakan banyak perabot dari jati Kenapa saya pilih jati? Karena jati memiliki nilai unsur alam yang baik untuk ketenangan jiwa Dan memiliki nilai yang klasik, itu menurut saya Bahan jati ini awet, walaupun kena air atau apa, dia tidak akan mudah lapuk Nah, kalian lihat piring biru ini Piring biru ini saya beli di toko barang antik Asalnya itu dari Cina Untuk cermin, saya dibeliin sama papa saya waktu saya beli rumah ini Sebagai kado kenang-kenangan dari hadiah papa saya Nah, bunga itu saya DIY sendiri Saya buat dari bahan akrilik Dan kristal ini saya dapatnya dari toko pasar uler, kalau tidak salah Nah, kayu mebel ini saya beli di mana? Yaitu beli di daerah Ciputat Saya itu suka banget sama barang yang klasik dan memiliki nilai sejarah Makanya saya suka banget untuk hunting di kota-kota yang memiliki banyak barang-barang antiknya Dalam lemari ini saya taruh taplak-taplak rajut Ya, saya suka banget koleksi-koleksi barang-barang yang antik Termasuk taplak rajut ini Taplak rajut ini tidak baru ya Tapi sudah lama Tapi kalau misalkan kita lagi nggak pakai, saya memang sengaja plastikin agar lebih awet Lemari ini walaupun kecil, tapi memiliki banyak tempat untuk menyimpan barang Contohnya seperti ini Oh iya, maaf ya, ini kertas ini suami saya taruh Nah, saya biasa taruh kacamata hitam di sini Jadi ketika saya mau pergi, nggak susah-susah lagi Dan karena ada kacanya, jadi kita bisa ngaca di sini Untuk bagian ini yaitu kacamata Untuk lihat ya, saya pakai kacamata Semenjak saya operasi atau saya sar keempat Itu penglihatan saya agak berkurang Jadi saya gunakan kacamata Dan untuk mempermudah saya taruh di sini Bagian ini agak susah dibuka nih Karena ada yasin yang keganjel Nah, ini adalah kursi tamu saya Di bagian pojok, saya dapat lemari ini dari penjual barang antik di pasar Surabaya Dan untuk teh set ini, kenapa saya taruh di sini Karena ini sebetulnya barang baru Tapi gayanya itu yang klasik dan sedikit antik Makanya saya taruh di sini Nah, mereknya ini yaitu Capodimonte Waktu itu saya beli untuk tanpa piring ya Jadi satu teko besar ini Teko kecil dan tempat gula Dan enam cangkir beserta tapakannya Itu saya beli sekitar Satu juta seratus Atau satu juta dua sembapuluh Saya lupa deh Saya beli dengan harga segitu Itu satu set ya Jadi bukan satuan, satu set Tapi guci sama piring pajangnya itu Tidak termasuk Nah, ini saya lupa Ini ada tanaman Tanaman ini banyak yang nanya Kayak asli, tapi ini sintetis Dan tempat klilin ini Saya beli juga di kota Jogja Yaitu di Miral Tabati Siapa tahu Kalau misalkan kita nyimpen barang antik Beberapa tahun kemudian Kan pasti memiliki nilai jual yang lebih tinggi Jadi lumayan kan Bisa buat jadi bisnis Di lemari laci ini Saya tidak terlalu menaruh banyak barang Cuma Yang kelihatannya kurang enak Untuk dipandang Jadi saya masukin aja ke dalam sini Nah, contohnya kayak tempat tisu ini Saya DIY sendiri dari bahan flannel Pitanya ini rusak Makanya karena belum dibetulin Saya taruh disini dulu Nah, ini Cara saya merawat Perabot saya yang berbahan jati Agar lebih Mengkilat Dan awet Itu bagus banget loh Platts itu Dan banyak banget Di Alfamart pun ada Di samping lemari Ada tempat payung Tapi gak saya gunakan Takutnya pecah Kalau misalkan ada anak-anak Dan untuk tempat bunga ini Waktu itu saya dapat Dari pameran lapan banteng Harganya murah banget Waktu itu saya beli Rp15.000 Atau Rp12.500 Gitu saya lupa Nah, patung ikan ini Dapet dari Bali Oleh-oleh dari suami saya Ini Randi Randi ini Saya gak beli Di anak saya Yang ketiga Nah, sarung bantal ini Saya beli di ibu saya sendiri Karena ibu saya Adalah pengrajin Sarung bantal rajut Piring hias ini Saya beli di pasar uler Itu dari Cina Nah, untuk bingkai ini Itu saya DIY Ada bingkai kosong Terus saya gak punya lukisannya Jadi saya taruh Kalian tau gak jarit Yang kain panjang khas Jawa itu Nah, saya taruh disitu Ini juga dari Cina Nah, ini ada jam antik Sebetulnya bisa dipake Cuma saya belum servis lagi Karena ini kan gak pake baterai Jadi dia harus dinaikin Turunin Naikin Turunin Dan terada ribet Bunganya saya DIY sendiri Dari bahan akrilik Untuk jenisnya Jenis mutiara Meja ini Yaitu meja marmer Yang bawahnya Dikombinasi Dengan kayu Yang berbahan jati Untuk ubinnya Itu bawaan dari Yang punya rumah lama Dan berbahan marmer Kenapa saya belum Rubah Karena saya maunya Kalau misalkan renovasi Mendingan nunggu nanti Setelah tabungan saya cukup Baru renovasi semua Jadi gak bolak-balik Untuk renovasi sedikit-sedikit Nah, untuk pot ini Saya beli di Toko Gudang Pot Di daerah Rawabelong Untuk harganya Itu lumayan ya Karena itu memang Antik Oh ya Kalau misalkan Barang-barang antik itu Sebetulnya gak murah Tapi lumayan Menguras Uang di kantong Kalau kita kepengen Mendingan kita nabung dulu Saya juga gitu kok Saya gak beli langsung Saya belinya tuh Satu-satu Kalau misalkan Lagi pergi Ke suatu tempat Terus ngeliat Barangnya itu Cocok dengan saya Dan Antik Terus saya suka Baru saya beli Jadi gak langsung Saya beli Semuanya Barang-barang Lemari ini Saya pilih Yang berbahan jantik Namun sudah Dikombinasi Dengan gaya yang modern Dengan Di belakangnya Digunakan cermin Dan lampunya Walaupun harganya Di awal itu Kita beli Lebih tinggi Tapi Pemakaiannya Dan penggunaannya Memang lebih awet Dan tahan lama Ini adalah Kumpulan kristal Yang saya beli Itu gak Sekaligus Namun Saya beli Satu persatu Untuk teman-teman Yang memiliki Kristal juga Yang sama Seperti saya Kalau kalian Pengen Kristalnya itu Bening Dan menggilat Kalian harus Rajin Untuk merawatnya Jangan Jangan sering Sering bosan Untuk mencucinya Karena Semakin sering Dicuci Dia akan jauh Semakin mengkilat Karena Debu Mempengaruhi Untuk tingkat Mengkilatnya Atau enggak Nah Untuk Lukisan yang putih Biru ini Saya beli Sama teman saya Yang pintar Untuk Mengerjakan Streaming Harganya Murah Waktu itu Cuma Rp150.000 Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan menginspirasi Teman-teman semua Tidak lupa juga Saya mohon maaf Atas segala kata Tindakan Ucapan Dan perilaku saya Yang kurang berkenan Semoga dibukakan Pintu maaf Dan Saya juga minta Dukungannya Untuk Like Comment Share Subscribe Dan Tonton terus Video dari saya Thank you Sampai jumpa